Kalau brand yang satu ini mau launching HP, pasti selalu bawa kejutan dah. Kayaknya tren HP entry level sekarang ini lagi pada naik nih. Bukti kalau HP yang harganya hampir 2 jutaan itu masih banyak peminatnya loh di Indonesia. Nah, sekarang brand fenomenal, itu si Tekno, kembali berulah nih. Tanggal 28 Maret 2023, Tekno Spark 10 Pro bakal dirilis. Yang uniknya disini, desainnya itu loh, yang agak familiar banget gitu sama desain HP merek buah-buahan. Kehadiran Tekno Spark 10 Pro ini udah dikonfirmasi lewat IG resmi Tekno Mobile Indonesia. HP ini datang sebagai HP kelas entry level, tapi spesifikasinya jelas bukan kaleng-kaleng sih. Tekno Spark 10 Pro juga hadir dengan desain yang sangat menarik, terutama pada bagian kameranya. Kalau dilihat-lihat sih, tampilan modul kameranya mirip banget sama modul kamera iPhone seri Pro terbaru, yang ada boba-nya gitu. Intinya mah, semua akan boba pada waktunya dah. Tekno Spark 10 Pro bakal memulai debutnya tanggal 28 Maret ini ya, buat pasar Indonesia. Kemungkinan sih akan muncul dalam 3 varian warna, yaitu warna Stary Black, Pearl White, dan Lunar Eclipse. Dan dalam 1 opsi memori aja ya, yaitu RAM 8GB dan internal memori 128GB. Kalau di pasar India sana sih, rencananya sih Tekno Spark 10 Pro ini akan dijual secara khusus, itu harganya sih 12.500 India rupiah ya, atau sekitar 2,3 juta kalau kita rupiahin. Yang pastinya, untuk di Indonesia harusnya nggak beda jauh sih harganya, mungkin 2,5 juta gitu. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang didapet dari Tekno Spark 10 Pro bakal ditenagai oleh chipset khas entry level banget nih, Mediatek Helio G88, yang masih menjalankan jaringan 4G ya. Tapi hape ini udah menjalankan sistem operasi terbaru, HiOS 12.6, berbasis Android 13. Tekno Spark 10 Pro punya layar berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, dan punya refresh rate 90Hz, dengan bentang layar 6,78 inch. Layarnya itu punya kecerahan maksimal di 580 nits, dan ada juga lubang pansol di tengah untuk kamera selfie dengan resolusi 32MP. Terus di bagian panel belakangnya, Tekno Spark 10 Pro punya desain yang seperti yang gue bilang tadi ya, mengingatkan pada beberapa iPhone yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir ini, yang ada boba-nya gitu. Dengan kamera utama menggunakan sensor beresolusi 50MP, digabungkan dengan lensa AI, klaim dari Tekno-nya ya, dan lingkaran ketiga itu menampung lampu flash LED. Tekno Spark 10 Pro punya baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat yang cuma 18W aja. Fitur lainnya seperti sensor sidik jari ada di bagian samping, menyatu dengan tombol power. Terus untuk kabelnya udah bertipe Type-C ya, dan masih ada jack audio 3.5mm nih untuk headsetnya. Gak ketinggalan juga hape ini udah dilengkapi fitur NFC, dan slot kartu microSD, sampai penyimpanan hingga 1TB. Untuk harga buat pasar Indonesia sih belum tau ya, kita tunggu aja tanggal 28 Maret launching Tekno Spark 10 Pro ini. Mungkin harganya kalau hape dengan Mediatek Helio G88 sih, harusnya dijual di harga mulai dari 1,8 juta sampai 2 juta ya. Harusnya sih segitu buat pasarannya. Tapi kalau udah dipoles jadi hape cantik gini, apalagi mirip banget karakter sama iPhone seri Pro. Ya auto naik sih harganya. Yaudah, kita tunggu aja geberakan Tekno Mobile Indonesia ngebawa hape dengan desain yang iPhone banget ini. Jangan lupa ya, tanggal 28 Maret 2023.